Bang beli Bitcoin sekarang telat gak? Bang ETH prospek? Bang BNB hold jangka panjang oke gak? Lu tau gak cryptocurrency itu apa? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, nama gue Agus Yul Halim dimana 2 hari sekali gue selalu upload semua yang berhubungan dengan industri kreatif Kreatif manajemen keuangan, kreatif manajemen waktu, kreatif negosiasi klien apapun yang sifatnya kreatif akan gue bahas di channel ini so buat kalian yang berkenan, mohon gue di subscribe hari ini adalah kultum, kuliah 7 menit gue bakal coba extract value mengambil nilai-nilai dari buku yang gue udah pernah baca dan karena banyak dari kalian minta gue ngelanjutin ngomongin terhadap kripto hari ini gue bakal ngebahas The Blockchain Revolution kita mulai aja pertama dari historinya uang pas awal banget kita bisa barter abis dari barter kita pakai komoditas seperti emas lalu kita pakai catatan IOU dan akhirnya banknya berasa, ah udahlah mendingan IOU ini kita kasih nilai dan kita bisa print sendiri dan jadilah yang namanya Fiat Currencies secara sederhana Fiat Currencies adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintahnya kita dan sudah dipakai ratusan tahun sampai akhirnya di tahun 2008 terjadi financial crisis di Amerika Serikat dan itu membangunkan seseorang dengan alias Satoshi Nakamoto untuk mencetuskan ide Cryptocurrencies dimana itu adalah peer-to-peer tanpa perantara antara A dan B tidak punya perantara dimana biasanya ada bank kan ini A dan B bisa langsung transaksi dan memakai teknologi yang namanya Blockchain apa sih Blockchain itu? jadi setiap kali ada transaksi transaksi tersebut akan dicatat ke Blockchain tersebut tidak hanya ke satu komputer tapi ke semua komputer yang di dalam ekosistem Blockchain tersebut contoh Andi dan Jon transfer Bitcoin kagak cuma Andi dan Jon yang tahu tapi satu ekosistem Blockchain tersebut tahu bahwa sudah terjadi transaksi antara Andi dan Jon jadi simpelnya bank itu centralized Bitcoin itu decentralized kenapa bank disebut centralized? karena satu badan yang menjadi sentral semua informasi dibandingin dengan Blockchain decentralized semua orang mempunyai informasi yang sama kenapa didistribusikan ke orang-orang ini layaknya fiat currencies dimana butuh bank untuk memvalidasi bahwa uang ini real atau nggak real? uang ini punya kita atau bukan punya kita cryptocurrencies pun butuh pihak-pihak lain untuk memvalidasi kita punya cryptocurrencies contoh Bitcoin-nya kita Bitcoin ini beneran punya si A bukan? bro jadi ketauan dong kalau misalnya gue punya duit berapa? kagak, kalian nggak ketauan karena di teknologi Blockchain tersebut semuanya itu berupakan kode code oke bro, tapi kenapa orang-orang kita nggak kenal ini ngapain dia bantuin kita? kepentingan dia apa? sistem validasi atau verifikasinya memakai konsep proof of work dimana setiap kali ada record transaksi baru orang-orang ini akan berlomba-lomba untuk verifikasi atau lebih tepatnya memecahkan kode kriptografi kepentingan dia untuk nolong verifikasi transaksi kita adalah dapet Bitcoin makanya orang-orang ini disebut miners dan di dalam konteks Bitcoin Bitcoin ini mempunyai max supply yaitu 21 juta setelah 21 juta tidak bisa di-mine lagi di buku ini menjelaskan bahwa Bitcoin itu secure sekali dibandingkan dengan pemerintah punya server dimana itu kan cuma one point of attack jadi kalau servernya pemerintah ya servernya pemerintah toks dan kalau mau attack sistemnya Bitcoin itu sekian banyak komputer yang harus kalian attack sekian banyak server yang kalian harus attack dimana secara teori itu sangat mahal dan nggak mungkin orang mau mengeluarkan uang untuk bikin attack tersebut karena rewardnya tidak seberapa blockchain teknologi juga nggak bisa di-corrupt karena semua apapun yang kita sudah konfirmasi contoh transaksi itu sudah di-record jadi semua orang bisa tahu terhadap kita punya transaksi misalkan ada kejadian yang tidak terduga contoh B nya bilang bahwa itu adalah milik dia mau coba korupsi itu kagak bisa karena sudah ada di dalam blockchain-nya semua blocknya juga mau bicara ini kenapa yang block ini salah nih teknologi blockchain ini bisa bikin transfer uang lebih murah jadi ada orang kerja di Amerika Serikat pengen transfer duit ke kampung halamannya biasanya pakai Western Union dimana Western Union itu bisa ngambil 7-10% fees-nya untuk orang-orang pekerja di developing country seperti ini uang sebegitu kan sangat signifikan kalau dengan blockchain blockchain kan nggak kenal namanya borders namanya teknologi digital dimana ya tinggal gerak aja itu uang terus lalu blockchain juga bisa kasih terobosan-terobosan baru nggak cuma di dalam bidang finance bisa ngomong rumah sakit, buka usaha bahkan Gojek di buku ini mengasih contoh Uber tapi buat lebih gampangnya gue pakai Gojek aja buat kalian bisa ngerti konsepnya sangat simple Gojek itu kan masih jadi medium masih menjadi suatu pihak ketiga antara kita dengan driver dimana dia memvalidasi bahwa driver ini beneran ada karena nilai tambah Gojek tersebut ya Gojek mengambil fee kan kalau misalkan ada blockchain teknologi yang bisa leverage bahwa kita sama driver kita udah saling percaya buat apa kita ada Gojek? karena di blockchain ini ada yang namanya smart contract dimana smart contract itu immutable begitu udah ke-record nggak bisa lagi dicurangin dan distributed semua orang tahu kalau misalkan ada yang keke bilang nggak nih kerjaannya udah beres, udah saya antar kok ya orang-orang bakal bilang bahwa nggak, ini belum diantar bro bro, gue masih bingung please diulang jadi informasi kalian itu akan dimasukkan ke dalam suatu blok dimana blok tersebut mengandung 3 elemen utama data kalian, hash, dan hash sebelumnya data kalian adalah informasi atau transaksi yang terjadi lalu hash adalah kode unik yang mengvalidasi data tersebut analoginya seperti fingerprint dan setiap kali data itu diubah maka hash tersebut pun akan berubah elemen terakhir adalah hash di blok lain jadi untuk bisa jadi blockchain butuh blok berikutnya atau blok sebelumnya makanya dibilang chain, rantai asumsi ada 3 blok, untuk jadi blockchain mereka harus saling record hash masing-masing kalau ada yang salah, kagak bisa kevalidasi dan cara validasinya adalah dengan memakai sistem peer-to-peer yang semua orang terdistribusikan informasi yang sama mau add new blok pun, semua yang ada di network blockchain tersebut akan mendapatkan informasi dan harus mengvalidasi bahwa ini benar peran antagonis gue terhadap buku ini adalah gue berasa ini buku ketebelan untuk konsep yang menurut gue simple butuh 300 halaman menurut gue sangat disayangkan aja sih bikin orang akhirnya takut untuk membaca final thoughts gue terhadap cryptocurrency ini ini bukan channel investasi semua informasi yang gue berikan di video ini jangan kalian kaitkan ke keputusan investasinya kalian apapun yang kalian mau lakukan dengan duitnya kalian jangan kaitkan ke videonya gue teknologi blockchain ini menurut gue groundbreaking banget tapi per hari ini gue masih netral karena gue bisa melihat pro dan kontranya pro nya jelas seperti yang didukung sama buku ini dimana ya transparan easy to use bisa mempermurah cara transfer susah dipalsuin udah jelas di buku ini tapi kontranya yang orang-orang suka bilang bisa dipakai orang jahat karena sistem ini kan semuanya kode kan jadi gak ketauan nih dari A ke B A itu orang jahat atau bukan karena kan di dalam blockchain semuanya kode kan nah itu yang gue masih belum dapet gitu karena ya bisa diargui bahwa uang pun juga bisa dibuat jadi orang jahat bro yes tapi gue kayak masih belum tau gitu yang gue tau adalah cryptocurrency ini pengen ngebalikin kita ke jaman dimana gak ada bank tapi kita transaksinya itu via teknologi dan kalau gue visualisasi 20-30 tahun ke depan seperti itu exciting sih dibandingin ketakut ya kayak dunia kita akan terbentuk seperti apa kalau misalkan tanpa bank semuanya itu decentralized gak ada satu entity yang kontrol semuanya jadi kita ngomongin korupsi-korupsian ya udah gak ada lagi tuh kalau ngomongin vote ya ngevote so gue gak tau would be good menurut kalian gimana? coba komen di bawah bro gue gak peduli pendapat lo sama blockchain koin apa yang harus gue beli bro? again seperti disclaimer gue gue bukan channel investasi kalau gue punya komentar cryptocurrency itu layaknya lotre sifatnya itu iseng-iseng berhadiah jadi alokasikanlah uang Starbucksnya kalian ke koin yang kalian berasa lucu to the moon! siapa tau anjingnya beneran kebulan koin anjing ini entah kenapa sangat disukain sama si Elon Musk salah satu orang terkaya di dunia gue tau banyak yang memberikan konspirasi terhadap Elon Musk tapi yang bikin gue kena adalah interview ini mungkin orang kaya kalo ngejoke udah jokes yang kita berasa gak lucu tapi buat dia lucu gue juga kagak tau tapi menurut gue itu masuk di akal banget entah kenapa nasib tuh suka sama sesuatu yang ironis gitu loh jadi kalo sesuatu yang diciptakan sebagai lucuon which is dogecoin yang diciptakan sebagai lucuon kalo misalkan beneran nasib suka sesuatu yang ironis ya dogecoin bakal jadi kita punya future currencies again ini cuma sesuatu yang fun untuk dibicarakan menurut gue pribadi cryptocurrencies itu sangat volatile resikonya sangat tinggi kalian bener-bener bisa bulan tapi bisa jatohnya juga gak tau kemana so hati-hati aja tapi teknologi yang nge-backing cryptocurrencies blockchain it's a real technology kalo bisa digunakan dengan baik masa depan manusia pasti luar biasa jangan lupa like, comment, subscribe nyalain notifnya share ke temen kalian and I'll see you in the next video bye-bye salam kreatif DOGE sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax